Pemirsa Polda Maluku menyerahkan barang bukti dengan tersangka Mirna Jamrut, pengusaha tambang emas ilegal di Gunung Bota Kekejaksaan Tinggi Maluku untuk disidangkan. Mirna Jamrut, 47 tahun asal warga Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru ini, ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di rumahnya di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru beberapa bulan yang lalu. Ia ditangkap setelah berbisnis Merkuri dan Sianida ke area tambang emas di kawasan Gunung Botak untuk penambang ilegal. Diketahui tambang emas di Gunung Botak telah ditutup oleh pemerintah daerah, namun penambang masih saja menambang karena mendapat dukungan dari Mirna. Mirna diketahui sebagai seorang pengusaha tambang emas ilegal terkaya di Kabupaten Buru setelah memiliki berbagai peralatan pengkilingan emas, donatur hingga memiliki puluhan kolam emas di Gunung Botak. Saat ditangkap, Mirna sempat menyerahkan barbuk di antaranya emas seberat 563 gram atau 5 ons 63 gram, 36 karung cyanida, 3 kaleng cyanida, 25 karung kostik, 36 karung karbon, dan 1 buah timbangan kapasitas 600 kg. Sebelumnya melakukan pengeladaan gudang penyimpanan barang dan ruangan tertutup milik Mirna pada 28 Februari 2022 lalu, Mirna kemudian diamankan pada 1 Maret 2022. Ia dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Pasal 110 Junto Pasal 36 dan Pasal 106 Junto Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Tim Moluka TV 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 Tim Moluka TV